Tiongkok itu ada 15 ribu pada tahun 2017, 15 ribu mahasiswa Indonesia yang belajar di sana. Sedangkan di Amerika dan di Australia masing-masing cuma 9 ribu. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Dan sekarang sudah dimanfaatkan gitu, memang sudah dilakukan gitu ya. Merdeka, jumpa lagi bersama dengan saya Arto Biantoro di program Podcast Nusantara. Saya baru saja mendapatkan sebuah buku berjudul Pribumi Minoritas Tionghoa dan Cina. Buku ini menarik sekali bagi saya karena melihat Indonesia yang begitu besar dan memiliki begitu banyak etnis. Tentu saja kita ingin tahu juga bagaimana perkembangan sudut pandang dan hari ini melihat bagaimana Indonesia yang seutuhnya. Nah saya ingin membahas buku ini tapi juga ingin mengulik lebih dalam tentang persepsi dan pandangan masyarakat Indonesia tentang isu ini dan sosok yang bisa menjawab itu adalah Profesor Asfi Warman Adam. Selamat datang di Podcast Nusantara Prof. Ya selamat. Nah Prof ini buku yang menurut saya menjadi menarik karena kemudian kita melihat peran etnis Tionghoa dalam pergerakan bangsa ini juga ya. Tentu saja dengan etnis-etnis yang lain. Tapi ini salah satu buku yang mengupas secara konkret tentang persepsi masyarakat Pribumi terhadap Tionghoa. Dan sebaliknya. Dan sebaliknya gitu. Boleh cerita sedikit dan kemudian penulisnya adalah Pak Leo Suryadinata. Beliau orang Indonesia tapi kemudian tinggal di Singapura. Nah apa yang menarik dari buku ini? Setahu saya ini buku revisi ya. Buku kedua ya. Jadi buku ini merupakan disertasi dari Prof. Leo Suryadinata di Amerika. Yang kemudian diterjemahkan dan diterbitkan di Indonesia tahun 1984 oleh Graffiti. Tetapi di dalam perjalanannya dari tahun 1984 itu sampai sekarang terjadi banyak perkembangan mengenai status, mengenai persepsi orang tentang Tionghoa. dan orang Tionghoa sebaliknya terhadap masyarakat yang lain. Ini yang membuat Pak Leo untuk menambahkan poskrip 70 halaman tentang perkembangan persepsi itu dari tahun 1976 sampai tahun 2021. Jadi buku ini sudah dianggap buku klasik ya tentang hubungan persepsi cara memandang orang Tionghoa terhadap apa yang disebut dengan perubumi dan sebaliknya. Dan bagaimana kebijakan pemerintah mengenai Tionghoa ini. Itu yang dijelaskan perkembangannya dari sejak zaman kolonial sampai sekarang gitu. Coba boleh balik kembali berarti kalau kita bicara dari penemuan-penemuan awal dari buku itu, apa yang pada saat itu kemudian menjadi sebuah persepsi atau paradigma bagi masyarakat pada era itu? Ini titik tolaknya adalah bahwa di Indonesia ada anggapan bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari gabungan suku-suku bangsa yang ada di tanah air kita. Ketika Kuncaran Nigrat menerbitkan buku manusia dan kebudayaan di Indonesia, di situ dimasukkan juga ada tentang suku-suku Batak, Minang, Sunda, dan di situ tapi dimasukkan juga ada Tionghoa. Yang menjadi pertanyaan ataupun persoalan dari dulu itu adalah bahwa suku-suku yang ada di Indonesia itu seperti suku Minang, mereka mempunyai basis daerahnya Sumatera Barat. Orang Bugis itu di Sulawesi Selatan, Sunda di Jawa Barat. Tetapi kalau Tionghoa itu di mana gitu? Jadi kampungnya itu di mana? Itu yang menyebabkan orang selalu mempertanyakan apakah Tionghoa ini bagian dari Indonesia. Tapi sebaliknya yang lain mengatakan bahwa memang berbeda dengan suku-suku bangsa yang lain, Tionghoa ini juga bagian integral dari Indonesia. Lalu kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua itu sejak tahun 1955 itu menyangkut kewarganegaraan. Karena pada dulunya Tiongkok itu menganggap bahwa mereka yang leluhurnya orang Tionghoa itu juga warganegara Tiongkok. Walaupun kemudian itu berkembang dan beralih lagi ke Yus Solis. Jadi kewarganegaraan itu berdasarkan tempat kelahiran gitu. Jadi orang-orang Tionghoa yang di Indonesia itu harus memilih apakah mereka akan menjadi warganegara Indonesia atau Tiongkok gitu. Nah itu persoalan itu yang cukup lama baru bisa diselesaikan. Dari tahun 1955 itu baru tahun 1980 itu ada kepres yang kemudian orang-orang itu bisa masuk menjadi warganegara Indonesia gitu. Jadi persoalan tadi, persoalan pertama persoalan suku bangsa. Kemudian yang kedua persoalan kewarganegaraan. Dan kemudian yang ketiga adalah persoalan persepsi tadi. Berkaitan juga dengan dulunya pada zaman kolonial. Mereka kan status mereka tidak sama dengan apa yang disebut dengan ilander atau pribumi itu. Persepsi itu yang terus-terus berkembang gitu. Ya itu yang dilihat oleh Pak Leo Suryadinata itu. Perkembangan yang sangat-sangat signifikan itu adalah misalnya amendement di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena pada ketika Undang-Undang itu dibuat tahun 1945 itu disebutkan bahwa persaratan menjadi Presiden Indonesia dan Wakil Presiden Indonesia itu harus orang Indonesia asli. Nah itu yang menjadi persoalan itu asli itu apakah orang Tionghoa itu tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori asli itu. Nah di dalam amendement pada tahun 2002 itu sudah diperbaiki. Jadi Presiden Indonesia itu adalah orang Indonesia berdasarkan kelahirannya gitu. Kemudian yang kedua yang sangat penting juga walaupun itu juga tidak terrealisasi sepenuhnya itu adalah impress yang dikeluarkan oleh Presiden Habibi tahun 1998. Di dalam impressnya itu menghentikan pemakaian istilah pribumi dan non-pribumi itu di dalam perumusan, perencanaan, penyegaraan program pemerintahan. Agar tidak ada lagi diskriminasi pembedaan antara orang-orang yang disebut dengan pribumi dengan non-pribumi. Dan yang ketiga supaya peraturan-peraturan yang bersifat diskriminatif itu yang menyangkut misalnya izin usaha, yang menyangkut penggajian. Kadang-kadang kan itu masih bersifat diskriminatif dan itu di dalam impress itu sudah dibenahi ya. Artinya walaupun karena itu namanya Instruksi Presiden belum ada KUHP-nya dan lain-lain tidak ada sanksi hukumnya juga. Itu bersifat mungkin ya lebih kita sebut dengan anjuran. Walaupun itu ditujukan kepada mereka yang bergerak penyelenggara pemerintahan gitu. Nah dibawah kemudian dalam buku yang diperbarui ini ditulis tahun berapa berarti Prof? Buku yang diperbarui ini ditulis tahun lalu dan diterbitkan tahun ini. Itu menceritakan tadi sebagiannya perubahan-perubahan yang terjadi pada era reformasi. Tetapi ya seperti saya katakan tadi masalah ini kan belum sepenuhnya selesai. Artinya masih ada sebagian di masyarakat itu yang masih mengeluarkan slogan gitu anti apa yang disebut dengan asing dan asing gitu. Yang dimusulkan dengan asing itu adalah Tiongkok dan asing itu Tionghoa gitu. Masih ada gitu terlepas dari apapun kepentingan mereka mengeluarkan apa namanya ujaran semacam itu gitu. Artinya persoalan ini belum sepenuhnya juga selesai gitu. Di ranah? Terutama di ranah masyarakat ya. Yang belum selesai. Dan di dalam hal ini saya melihat bahwa solusinya itu selain dari apa namanya undang-undang peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jalan keluarnya itu adalah menanamkan bagi masyarakat Indonesia bahwa orang Tionghoa itu masyarakat yang pernah berjuang juga untuk kemerdekaan Indonesia. Mereka seperti suku-suku bangsa yang lainnya juga sudah ikut di dalam Sumpah Pemuda tahun 28. Dan kemudian di dalam perjuangan kemerdekaan kita mengenal misalnya ada John Lee yang sekarang pahlawan nasional yang berjuang menembus belokade Belanda itu untuk menukarkan ya hasil bumi dari Indonesia dengan senjata untuk dipakai oleh tentara kita. Jadi banyak lagi ya contoh dari orang-orang Tionghoa yang juga berjuang ya untuk kemerdekaan Indonesia. Kita juga tahu bahwa misalnya Sumpah Pemuda pun itu diselenggarakan di rumah milik seorang Tionghoa. Tahun 45 pun ketika Bung Karno dan Hatta itu dibawa ke Rengas Ringklok itu juga di rumah seorang Tionghoa gitu. Jadi kita sama-sama dulu pernah sama-sama berjuang gitu bahwa masih ada persoalan misalnya ada kesenjangan ekonomi itu persoalan yang perlu juga kita atasi. Ruang perjumpaan antara orang-orang Tionghoa dengan yang bukan Tionghoa itu semakin diperbesar. Dan ini pada gilirannya ya menyebabkan ya masyarakat ini semakin membaur gitu. Memang kalau kita lihat ya dari program pemerintah ya pada misalnya pada masa awal Orde Baru gitu. Itu ada program untuk melakukan ya apa namanya itu yang disebut dengan asimilasi. Itu juga sebetulnya ya ditentang juga oleh sebagian orang. Karena toh menjadi Indonesia itu tidak berarti juga orang harus misalnya tidak boleh menjadi juga berbudaya Jawa. Berbudaya Sudha dan lain-lain. Ini apakah ada hubungannya dengan piagam asimilasi tahun 1961? Piagam asimilasi di Bandungan itu mengatakan orang-orang Tionghoa itu harus melebur sepenuhnya menjadi bangsa Indonesia. Saya setuju dengan upaya ini ya. Tetapi ada pandangan yang lain juga bahwa kalau orang misalnya orang Minang juga bisa menjaga budaya Minangnya. Dan kemudian orang Jawa bisa meneruskan tradisi, adat Jawa, Sunda demikian juga. Kenapa? Ini orang-orang Tionghoa juga tidak boleh misalnya juga melakukan kebiasaan-kebiasaan orang-orang Tionghoa gitu. Merayakan Imblek, melakukan barongsai dan lain-lain. Itu kan bagian juga pada akhirnya dari budaya Nusantara ini gitu. Apa hal-hal positif yang kemudian ditemukan dalam buku ini yang diterbitkan tahun 2002 setelah kemudian dibandingkan dengan buku tahun 1984? Memperlihatkan banyak kemajuan yang sudah kita lakukan terutama pada era reformasi ini gitu. Bahwa sudah banyak peraturan, perundang-undangan yang berubah yang lebih positif. Ada undang-undang keluarga negaraan yang juga yang lebih baik gitu. Sekali lagi yang perlu dilakukan terus-menerus itu ya tadi sosialisasi bahwa orang-orang Tionghoa ini juga sama dengan suku bangsa yang lainnya juga. Bagian dari upaya untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Sama-sama dulu berjuang untuk kemerdekaan. Sama-sama mempertahankan kemerdekaan itu. Itu yang perlu diperkenalkan, diajarkan juga di sejarah. Sumbangsih dari budaya Tionghoa itu gitu. Bahwa di setiap suku bangsa itu ada orang yang jahat, orang koruptornya itu di mana-mana gitu. Tetapi yang penting itu adalah bahwa etnis Tionghoa itu sekali lagi ya bagian dari bangsa Indonesia. Kalau kita usir misalnya semua etnis Tionghoa ini keluar dari Indonesia. Apakah ekonomi Indonesia ini tidak akan kolaps gitu. Nah ini tentu tidak mungkin ya dan kita tidak akan melakukan itu. Tetapi saya ingin hanya di sini menggambarkan gitu bahwa kita mempunyai peran masing-masing gitu ya. Bangsa Indonesia ini dan ada orang Jawa, ada orang Tionghoa, Minang dan lain-lain yang semuanya itu ya. Mempunyai peran di dalam membentuk bangsa ini, di dalam memajukan bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik. Saya juga justru tertarik untuk melihat hari ini ya bagaimana sudut pandang etnis Tionghoa kepada Indonesia dan juga kepada pribumi. Kalau memang kemudian disebut seperti itu. Temuannya seperti apa Prof? Di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa persepsi orang-orang yang disebut yang pribumi terhadap Tionghoa itu agak lambat ya perubahannya. Tetapi orang Tionghoa itu sendiri di dalam apa namanya ke Indonesia ini karena faktor sejarah yang cukup intens ya. Terutama sejak Orde Baru ketika harus ada penggantian nama dan semacamnya gitu. Kita tentu bisa berdebat tentang apakah itu negatif atau positif. Tapi kenyataannya nama yang dipakai itu harus nama yang Indonesia dengan mungkin ya ada nuansa tertentu di dalam nama itu. Tetapi semua yang dilakukan itu memperlihatkan ya kita sudah makin menjadi Indonesia gitu. Di dalam buku ini digambarkan ya orang-orang Tionghoa itu sendiri semakin ya mereka juga menganggap bagian dari Indonesia. Dan yang menarik juga di dalam buku ini diceritakan juga tentang kebangkitan ekonomi politik Tiongkok atau China itu. Bagaimana orang-orang Indonesia ataupun orang-orang Tionghoa itu melihatnya? Kami juga di BRIN juga melakukan penelitian bahwa memang ya kalau uang atau modal itu tidak ada ideologinya, tidak ada kampung halamannya gitu. Mereka mencari tempat yang dimana mereka bisa berkembang dengan lebih pesat, lebih besar gitu. Tetapi dari pengalaman orang-orang Tionghoa itu sendiri ketika mereka ke Tiongkok, mereka merasa bahwa tanah air mereka itu di Indonesia. Mereka juga tidak nyaman di sana gitu. Jadi ya mereka lebih di sini gitu. Negara mereka Indonesia gitu. Mereka berusaha untuk membedakan ya bahwa saya Tionghoa Indonesia gitu. Kita Indonesia gitu walaupun apa namanya kalau sekarang untuk anak muda itu adalah istilah Cindo gitu. Kita Cina Indonesia gitu. Tetapi Indonesia-nya itu jelas gitu. Itu yang menurut saya juga sangat penting gitu. Bahwa sekarang ini ada kecenderungan juga yang baru itu adalah kalau dulu mahasiswa Indonesia yang paling banyak itu di Amerika dan Australia. Sekarang sudah bergeser ternyata Tiongkok. Tiongkok itu ada 15 ribu pada tahun 2017 15 ribu mahasiswa Indonesia yang belajar di sana. Sedangkan di Amerika dan di Australia masing-masing cuma 9 ribu. Dan yang belajar ke Tiongkok itu bukan hanya mereka yang keturunan Tionghoa. Tetapi banyak juga ya apakah itu beasiswa atau dari pemerintah Tiongkok, pemerintah Indonesia, ataupun dari swasta, dari berbagai yayasan. Bahkan banyak juga yang dari pesantren gitu yang belajar di sana. Ada Novi Basuki yang banyak sekarang sudah menulis banyak buku ya. Ada juga anak dari Tifatul Sembiring ya. Ketua Partai Islam PKS gitu juga belajar di Cina gitu. Jadi ada kecenderungan baru karena melihat perkembangan tadi ekonomi, mungkin lebih mempunyai peluang untuk bekerja dan lain-lain itu dengan mempelajari Mandarin, dengan belajar di Cina, di negara Tiongkok gitu. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu. Dan sekarang sudah dimanfaatkan gitu, memang sudah dilakukan gitu ya. Ini perkembangan baru yang menarik, tetapi kami juga mewawancarai tadi mahasiswa Indonesia yang ada di Tiongkok tadi. Ya tadi mereka tidak mau menetap di Tiongkok gitu misalnya gitu. Atau melepas keluarga negaraan. Atau melepas keluarga negaraan gitu. Bayangkan Prof ya, kalau melihat kemudian hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dengan Cina dan kemudian tumbuhnya era baru seperti yang apa yang dibahas dalam buku ini. Apa yang Prof lihat dalam 5-10 tahun ke depan? Saya akan kembali dulu ke belakang gitu. Bahwa Indonesia ini sangat berjasa terhadap Tiongkok gitu. Kita menyelenggarakan komprensi Asia Afrika tahun 55 ketika Tiongkok itu belum tampil ke dunia internasional. Kita mengundang menampilkan Tiongkok di dalam komprensi Asia Afrika yang gemanya itu sangat besar. Menyebabkan itu belasan atau puluhan negara itu merdeka setelah tahun 55. Dan Tiongkok ada di situ gitu. Hubungan itu sangat baik gitu. Dan karena itu juga pada tahun 55 itu Tiongkok bersedia itu menyelesaikan persoalan dui keluarga negaraan yang sudah saya jelaskan tadi gitu. Nah kemudian yang kedua, pada tahun 63, karena Asian Games tahun 62 itu tidak diakui, maka Indonesia kemudian menjelenggarakan Ganevo Games of New Emerging Forces sebagai pengganti Olimpiade. Dan diselenggarakan dalam tempo yang memakan waktu cuma persiapannya 200 hari dan itu terselenggara. Dan jangan lupa ketika itu kita kekurangan biaya. Dan saat itu Tiongkok itu membantu Indonesia di dalam transportasi atlet-atlet yang datang dari Afrika itu dibiayai oleh Tiongkok. Jadi bantuan Tiongkok itu sudah jelas itu pada tahun 63 itu. Tetapi jangan lupa bahwa Indonesia terutama pada zaman Soekarno itu menganut prinsip yang menurut saya sangat cair dan sangat bermanfaat. Ketika kita di dalam Ganevo itu dibantu oleh Tiongkok, tetapi tahun 62 kita menjalankan Asian Games untuk membuat stadion olahraga yang sekarang stadion utama Bungka Ano itu. Kita mendapat bantuan atau pinjaman dari Uni Soviet yang kemudian dibayar lunas. Jadi kita berteman dengan Uni Soviet, berteman dengan Tiongkok. Dan untuk dalam rangka kegiatan itu juga kita membangun misalnya jalan raya bypass itu dari Cawang sampai ke Tanjung Priok itu dengan bantuan Amerika Serikat. Jadi Tiongkok, Amerika Serikat, dan kemudian pada masa itu juga kita membangun ya untuk Asian Games itu hotel. Hotel Indonesia, Sarinah. Itu dibangun dengan uang pampasan perang dari Jepang. Jadi Soekarno pada saat itu ya berhubungan baik dengan mendapat bantuan dari Uni Soviet, dari Tiongkok, dari Amerika, dari Jepang. Jadi semuanya digunakan untuk kemanfaatannya untuk Indonesia. Saya pikir dengan gaya seperti itu ya kita tidak tergantung kepada suatu negara gitu. Nah sekarang dengan kebangkitan Tiongkok, hal itu juga kita ya tentunya akan berhubungan ekonomi yang sangat besar ya dengan Tiongkok. Tetapi jangan lupa juga dengan negara-negara yang lain, dengan Amerika, dengan Jepang, Korea, dan lain-lain gitu. Ya tentu saja ini masa depan yang sangat cerah sekali untuk generasi berikutnya. Karena memang kemudian nilai-nilai ini terus dibangun dan tentu saja melewati sejarah panjang yang memang terus terjaga dan tercatat. Terima kasih untuk teman-teman di BRIN tentu saja yang melakukan itu. Baik terima kasih banyak Prof sudah hadir bersama kita dan tentu saja ini akan menjadi bagian penting dalam Podcast Nusantara. Demikian bincang-bincang kita dan saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti channel kami di Youtube channel kami di Podcast Nusantara dan terus membangun negeri. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia. Terima kasih.